Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia Pada sempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara mengatasi Google Classroom yang tidak bisa mengirimkan tugas Nah masalahnya disini berbeda dengan kasus sebelumnya ya Yang tidak bisa mengupload file di Classroom Dan untuk solusinya sudah kami bahas pada video sebelumnya Masalahnya disini, kita bisa melampirkan file tugas seperti biasa Langsung dari Google Classroom Akan tetapi pada saat kita menekan tombol serahkan Maka akan muncul bacaan error, yaitu pekerjaan tidak terkirim Nah bagi teman-teman yang mengalami masalah serupa seperti ini Langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut Untuk mengatasinya disini cukup mudah Kita bisa memanfaatkan dengan melampirkan link Langkah pertama yaitu Teman-teman bisa membuka tugas yang mengalami masalah tadi di Google Classroom Lalu kalian bisa upload terlebih dahulu file tugas yang akan dikirimkan pada Classroom Seperti ini contohnya Nah setelah itu, hapus kembali Sehingga menjadi tidak ada file yang dilampirkan Karena file tersebut, meski sudah dihapus, masih tetap tersimpan di Google Drive Sehingga disini kita tidak perlu mengulangi langkah penguploadan Nah bila sudah, langkah selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi Google Drive Nah bila sudah masuk pada halaman depan aplikasi Google Drive Setelah itu pindah pada menu file Kemudian masuk pada menu drive saya Lalu masuk ke folder Classroom Nah setelah itu, kalian bisa pilih folder sesuai dengan mata pelajaran yang mengalami error Pada saat dilakukan pengiriman tugas Misal ini ya Nah maka teman-teman akan menemukan tugas yang tadi sudah di-upload Berikutnya kalian tetap pada ikon titik 3 di bagian pojok file yang dimasuk Lalu bisa pilih pada opsi berbagi link dan ubah menjadi aktif Kita tunggu Nah maka, biasanya akan langsung ikut tersalin tautan tersebut Dan untuk memastikannya, kalian bisa klik kembali salin link Nah bila cara ini sudah dilakukan Langkah berikutnya, teman-teman bisa keluar dari Google Drive Dan kemudian masuk kembali ke aplikasi Google Classroom Setelah itu, teman-teman bisa buka pada bagian tugas di Classroom yang mengalami masalah Kita pilih tambahkan lampiran Setelah itu, pilih opsi link Selanjutnya pada kolom ini, kita paste atau kita tempelkan tautan yang sudah teman-teman salin tadi Apabila sudah, lalu pilih tambahkan Kita tunggu sebentar sampai proses pelampiran linknya selesai Dan apabila sudah muncul tautan dari file tugas yang akan dikirimkan tadi Langkah selanjutnya, kalian bisa pilih pada opsi serahkan Sudah berhasil ya, dan tidak mengalami error seperti sebelumnya Di sini kami akan coba buka link tersebut untuk mengecek apakah file tugas yang dimaksud bisa diakses Kita buka lewat Google Drive dan pilih OK Dan seperti ini hasilnya Bisa diakses secara normal ya Baik, cukup sampai di sini tutorial kali ini dari kami Bila ada hal yang belum jelas Ataupun ada hal yang ingin ditanyakan Silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.